Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi, good morning student How are you today? I hope you all is okay Today we are going to learn You need to The picnic In this unit you will learn about Many vocabularies About food Di unit ini Kalian akan mempelajari Kosa kata Tentang macam-macam makanan Untuk mempermudah Mempelajari nama-nama makanan Mari kita simak Kosa kata Beserta dengan gambarnya Okay Oke, that's all the vocabularies that you have to learn in this unit. Itu adalah beberapa vocabularies atau kosa kata yang harus kalian pelajari di unit ini. In this unit, we also learn grammar focus about some and any. Di unit ini, kita juga akan belajar tentang grammar focus atau tata bahasa. Penggunaan kata some dan any. Bagaimana cara penggunaan kata some dan any dalam kalimat? Mari kita simak bersama-sama ya. Kata some digunakan dalam kalimat positif. Contoh. I have some apples in my bag. Saya mempunyai beberapa apple di tas saya. Kalimat positif cirinya tidak ada not dalam kalimat itu dan pastinya bukan kalimat tanya ya. Nah, sedangkan kata any digunakan dalam kalimat negatif dan kalimat tanya. Contoh dalam kalimat negatif. I don't have any food. Saya tidak punya makanan apapun. Contoh dalam kalimat interogatif atau kalimat tanya. Are there any orange? Apakah ada beberapa jeruk? Nah, di sini kita bisa lihat penggunaan some dan any dalam kalimat tanya-jawab. Nah, kita simak baik-baik ya cara penggunaan any dalam kalimat tanya dan bagaimana cara menjawab. Fokus pada kalimat yang dilinggari merah. Is there any salad? Maksudnya adalah, apakah ada salad? Kenapa memakai is bukan are? Karena salad bersifat tunggal. Kemudian, bagaimana cara menjawab? Jika memang ada salad, maka jawabannya yes, there is some salad. Nah, jika ternyata tidak ada salad, maka jawabannya no, there isn't any salad. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, penggunaan any digunakan pada kalimat tanya. Nah, di situ contoh kalimat tanya yang kedua menggunakan are there any. Are there any grapes? Apakah ada beberapa anggur? Mengapa menggunakan are there bukan is there? Karena benda yang ditanyakan, yaitu grapes, merupakan jama, jadi lebih dari satu buahnya. Maka harus menggunakan kata are there, bukan is there. Untuk jawabannya, ketika memang ada anggur, maka jawabannya adalah yes, there are some grapes. Ia, ada beberapa anggur. Nah, ketika tidak ada anggur, maka jawabannya no, there aren't any grapes. Tidak, tidak ada anggur. Oke, that's all the material for today. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuhu. 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 Wabarakatuhu.